Ya, a'udzubillahiminasyaitonirrojim, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, aladhi ja'alannikah syariatan lil mu'minin, wabarakatan insyaallah lil'amilin, wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, Rabbi israhli sadri, wa yasirli amri, wa hlul ukdata min lisani yafkohu kawli, Allahumma inna na'udzubika min hamazatis syayatin, wa na'udzubika rabbi ayyahdurun, sadakallahul azim, wassadakur rasulun nabiuh habibul karim, amma ba'ad, alhamdulillah, semoga ibu-ibu bapak-bapak yang hadir, sehat semua, sehat wal afiyat ya bu ya, mudah-mudahan bapak-bapaknya juga sehat semua, alhamdulillah yang terhormat ada guru kita Ustadz Ali ya, mudah-mudahan sehat juga, izin Ustadz Azhari tidak bisa hadir pada hari ini, dan insyaallah mungkin dalam beberapa bulan ke depan, sekitar 3-4 bulan ke depan, karena beliau sekarang sedang berada di Jember, di Jawa Timur, jadi ada, memang ada talaki, ada, insyaallah mau nerusin S3 juga, jadi minta izin dulu, gak bisa hadir ibu-ibu, seperti biasa ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu, ridho gak kalau saya gantiin dulu nih? ya, terima kasih, masyaallah, sebelumnya saya perkenalan dulu, kalau kemarin Ustadz Azhari yang biasa ngisi, saya alhamdulillah, Shifanur Fadillah, bu namanya, saya istrinya Ustadz Azhari Nasution, insyaallah pagi hari ini kita bahasnya mengenai, haku zauji alal mar'ati, sudah dilihat dalam kertasnya semua, ini babnya membahas tentang, hak suami terhadap istri, mayoritas yang hadir banyakan ibu-ibu dibanding bapak-bapak, nah, ini jadi pengetahuan baru buat kita semua, dalam kitab Riyadus Solihin ini, karena Riyadus Solihin sudah sampai ke bab 35, berarti sudah banyak bab-bab lain yang dibahas sebelumnya, ada bab ikhlas, ada bab niat, dan bab lain sebagainya, nah disini, pada bab 35 ini, kita sudah masuk pada pembahasan mengenai alakoh, hubungan, baik itu hubungan antara suami dengan istri, atau hubungan istri dengan suami, jadi kalau ada yang bertanya, ibadah apa yang paling lama, ibadah apa yang paling ribet, ibadah apa yang paling banyak masalah di dalamnya, maka jawabannya adalah pernikahan, betul atau tidak? jadi menikah itu adalah, bagaimana kita bisa sama-sama saling menerima kekurangan, dalam kitab Minhajus Sawi dikatakan begini, jadi disunahkan bagi orang-orang yang hendak menikah, ataupun yang sudah menikah, dan mau nikah lagi, sudah pernah menikah, tapi mau nikah lagi gitu, itu disunahkan untuk, dia melakukan dua cara ini, yang pertama apa? niatkan menikahnya, iqomatus sunnah, mendirikan sunnah rasul, jadi ternyata niat itu sangat mempengaruhi, mengintervensi perbuatan yang akan dilakukan, kalau niat nikahnya untuk bisnis, untuk hal-hal lain, yang tidak niatnya karena Allah, atau mengikuti sunnah rasul, maka juga apa yang dia jalani itu, tidak sesuai dengan niatnya nanti, tapi kalau niat menikahnya menjalankan sunnah rasul, mengikuti aturan Allah, oh niatnya lillahi ta'ala, saya punya istri, saya punya suami, biar makin dekat sama Allah, saya punya istri, biar ada yang ingetin, kalau lagi lupa sama Allah, saya punya suami, biar ada yang bimbing, lebih taat sama Allah, nah ini niatnya yang pertama, iqomatus sunnah, dalam min hajus sawi disebutkan, yang kedua apa? orang yang hendak menikah, harus dia selain dia mendirikan sunnah rasul, niatnya lillahi ta'ala, goddul basur, niat nikah yang kedua itu, untuk menundukan pandangan, ibu, ibu, udah nikah semua nih, ada yang belum nikah gak? goddul basur, menundukan pandangan, ternyata, godaan paling berat, terhadap lawan jenis itu, bukan sebelum menikah, tapi sesudah menikah, makanya kalau dalam literatur fikih islam, itu ada yang disebut dengan, hukuman zina, zina itu terbagi dua, ada zina muhson, ada zina dhairu muhson, jadi dalam literatur fikih, dalam beberapa bahasan fikih, disebutkan tentang zina, dan macam-macamnya, itu juga ternyata berbeda, dalam hal, balasannya, dalam hal hukumannya, haknya, apa zina muhson, apa zina dhairu muhson, ini masih mukodimah ya bu, belum masuk kita ke dalam hadisnya, jadi zina muhson, adalah zina yang dilakukan, oleh orang yang sudah menikah, dan sudah punya pasangan halal, tapi dia berzina dengan orang lain, itu zina muhson namanya, sedangkan zina dhairu muhson, adalah zina yang dilakukan, oleh orang yang belum pernah menikah, dan tidak tahu rasanya menikah, itu kayak gimana gitu, tidak tahu, itu zina dhairu muhson, nah hukumannya, lebih berat yang zina muhson, daripada dhairu muhson, kalau zina muhson, orang yang berzina, tapi dia sudah menikah, dia sudah punya pasangan, sudah punya istri, sudah punya suami, maka hukumannya dalam fikir disebutkan, adalah dirajam setengah badan, dikubur setengah badan, dilempari batu sampai mati, harusnya kalau pakai hukum Islam, tapi kalau di Indonesia, kita berpatokan pada undang-undang, 1945 ya, undang-undang perkawinan, jadi hukumannya, ya tidak seperti hukum Islam, gitu, itu kalau yang zina muhson, tapi kalau zina dhairu muhson, zina orang yang belum pernah menikah, dan tidak punya pasangan, hukumannya dicambuk sebanyak 70 kali, sab'ina marroh, 70 kali, siapa yang pakai hukuman ini? Aceh, Aceh ini tegas, dia pakai hukum Islam, selepas kejadian tsunami tahun 2004 ya Bu ya, Pak ya, jadi Aceh sudah menerapkan hukum Islam, di mana para pelaku minuman homer, para pelaku zina, itu dihukum dengan hukum Islam, tidak lagi memakai hukum undang-undang Indonesia, gitu, nah kalau di Indonesia, kita tidak seperti itu, ya, jadi tidak menerapkan hukum Islam, sebagaimana di negeri-negeri Islam sana, di luar sana, nah itulah, karena niat pernikahan, harus godul basur, dan eqomatus sunnah, disebutkan tadi, dua hal tadi, harus dipersiapkan, dalam memulai pernikahan, nah, ketika mau menikah, ini bahasannya sebenarnya pas sekali, sama bapak-bapak, ibu-ibu ya, walaupun yang hadir banyak juga, ada anak-anak kecil gitu, tapi insya Allah ini jadi pelajaran nanti, bagi yang belum menikah, bisa ke depannya jadi pegangan, jadi ternyata orang sebelum menikah, dia harus menyiapkan dua hal, selain niat yang tadi, apa dua hal itu, pertama, ilmu, orang kalau mau nikah, kudu punya ilmu, dalam kitab Zubat dikatakan, wakullu man bighayri ilmi ya'malu, a'maluhu mardu datun latuk balu, setiap orang, wakullu man bighayri ilmin, dia gak punya ilmu, ya'malu dia beramal, a'maluhu mardu datun latuk balu, amalnya gak bakal diterima tertolak, ya, ada lagi, fa'alimu mbi ilmihi lam ya'malan mu'azzabu min kubli ubbadil wasan, ada orang yang gak punya ilmu, dia beramal, tapi amalnya tertolak, tapi masih dapet pahala, akan tetapi, yang lebih berat adalah orang udah punya ilmu, udah tahu ilmunya, tapi gak dipraktekin dalam keseharian, fa'alimu mbi ilmihi lam ya'malan mu'azzabu min kubli ubbadil wasan, jadi ternyata orang yang sudah punya ilmu, tapi tidak dipraktekan dalam aplikasi sehari-hari, maka orang yang seperti ini adalah orang yang diazab terlebih dahulu, daripada orang-orang bodoh, makanya pentingnya sebelum menikah itu kita persiapkan ilmu, ilmu yang pertama, yang kedua sobar, sifat sabar, bagaimana tidak sabar menikah itu bukan hitungan hari, bukan hitungan minggu ya pak ya, bukan hitungan bulan, bukan hitungan tahun, tapi bisa puluhan tahun, bisa belasan tahun, bu, bu, menikah itu kan mencintai orang yang sama pada waktu yang lama, ya, jadi gak bisa mencintai lain yang, udah istri kita aja, suami kita aja, tiap malam ketemu sama suami, sama istri, nyampe ke ruang makan, dia lagi mukanya, datang ke dapur, dia lagi mukanya, ketemu di depan ruang tamu, dia lagi, ya Allah, apa gak ada yang lain ini gitu, ya, itu pernikahan, jadi dituntut bagaimana untuk, menyiapkan ilmu, dan juga kesabaran, sabar menerima kekurangan masing-masing, ibu dikasih belanja sama suami, sehari cuma 200 ribu, Alhamdulillah, ada yang segitu dikasih, suami cuma mampu ngasih uang belanja 50 ribu, ya Alhamdulillah juga, ya, jadi saling menerima kekurangan, suami punya istri, istrinya mungkin tidak cantik istri tetangga, istrinya tidak sehebat istri-istri orang lain, tapi, kita harus fahami, bahwa dibalik kekurangannya, ada banyak kelebihan yang bisa, kita lihat dalam pasangan kita, iya, ibu-ibu silahkan dilihat hadisnya, bismillahirrahmanirrahim, babu hakki zawji alal mar'ati, bermula ini bab, membahas tentang hak-hak suami, terhadap istri, berfirman Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, al-rijalu qawwamun ala nisa'i, bima fadzalallahu ba'dahum ala ba'din, wabima anfaqu min amwalihim, wabima anfaqu min amwalihim, fassalihatu qanitatun hafidhatun lil-gaybi bima hafidhammah, sadaqallahul azim, jadi dalam ayat ini Allah mengatakan, al-rijalu qawwamun ala nisa'i, suami itu pemimpin buat para istrinya, jadi kalau ada suami, suami takut istri itu tidak dibenarkan dalam agama, karena dalam rumah tangga, yang jadi pimpinan itu suami, sehebat apapun istrinya, setinggi apapun jabatannya, sepintar apapun otaknya, secermat apapun dia dalam mengatur sesuatu, sepintar apapun dia mencari uang, pendapatannya lebih besar, UMR-nya lebih besar daripada suaminya, belum gaji pokok dan lain sebagainya, tapi itu tidak menjadikan suami harkat dan martabatnya lebih rendah dibanding istri, jadi suami dalam ruang lingkup, alihah keluarga, itu tetap ada di atas istri, ya bu ya, jadi bagaimanapun juga suami itu pemimpin, al-rijalu qawwamun ala nisa'i, bima faddolallahu ba'duhum ala ba'di, wa bima anfa'ku min awwalhim, kenapa dalam Al-Quran Allah itu menjadikan laki-laki lebih tinggi derajatnya dibanding perempuan bu? ada yang bisa jawab? gimana bu? tanggung jawabnya lebih besar, bapak-bapak? ada yang mau nambahin? kenapa suami dalam Al-Quran Allah lebihkan derajatnya di atas perempuan, di atas para istrinya? karena salah satunya jawaban yang tadi, tanggung jawab laki-laki itu besar, laki-laki dia bukan hanya bertanggung jawab kepada istrinya, tapi juga anak perempuannya, anak-anaknya, ibunya, saudara perempuannya, itu tanggung jawab seorang laki-laki, makanya dalam segala hal di rumah tangga itu laki-laki menjadi superior, pemimpin, gak bisa perempuan itu lebih dan lain sebagainya, yang kedua dalam pernikahan yang ngasih mahar itu laki-laki, bukan perempuan, ya bu ya, jadi yang ngasih mahar ke kita siapa? laki-laki, yang nyari nafkah juga laki-laki, makanya kalau ibu-ibu bilang, uang suami, uang istri, tapi uang istri, ya uang saya sendiri gitu ya, jadi kalau misalkan, ketika istrinya gajian, suaminya gajian, kata suaminya, mah coba duit mama buat bayar cicilan dulu, eh enggak dong, itu tanggung jawab papa, duit mama ya duit mama, buat kebutuhan mama sendiri, pokoknya kebutuhan rumah papa semua, betul gak? enggak juga ya bu ya, tapi rata-rata, realitanya, perempuan biasanya, tidak mau uangnya dipakai, karena untuk kebutuhan dirinya sendiri, suami, dia dapat gaji, kudu dibagi-bagi, belum buat istri, belum buat ongkos setiap hari kerja pulang pergi, belum buat anak-anak bayaran sekolah, dan lain sebagainya, maka disini, laki-laki dikasih kelebihan sama Allah, karena pertama, dia yang memberi mahar, yang kedua, dia yang mencari nafkah, ya seperti itu ya, kemudian, karena suami, dia lebih tinggi posisinya dibanding perempuan, maka disini suami punya hak terhadap istri, nanti di bab lain, akan kita bahas juga hak istri terhadap suami, berarti, kalau bahasanya, hak ku zauji alal mar'ati, hak suami terhadap istri, kita bisa tegaskan, bahwa disini ada, hak suami itu adalah kewajiban istri terhadap suami, apa saja, kewajiban istri terhadap suami, dalam hadis yang pertama disebutkan, wa ammal ahadithu, faminha hadithu amribnil ahwas, as-sabit fil babi qablahu, wa an abi hurairah radiallahu an, kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda rasul sallallahu alaihi wasallam, idha da'ar rojul imro'atahu ila firoshihi, falam ta'tihi, fabata gutbana alaihi ha, la'anats hal malaikatuh hatta tusbihah, kata rasul bilang begini, ibu, bapak, idha da'ar rojul, kalau suami manggil istrinya, kalau suami menyeru istrinya, ilafiroshihi ke tempat tidur, kata suaminya bilang, mah, sini mah, sini, masuk dalam kamar, datang tempat tidur, ibu-ibu, bapak-bapak sudah paham lah, ini pembahasan dewasa sebenarnya ya, tapi ini, tidak hal yang tabu lagi, karena memang ini adalah hadis rasul, jadi kalau istri dipanggil suami, untuk mendatangi tempat tidur, dalam artian, berhubungan intim, antara suami dengan istri, disini dikatakan, falam ta'tihi, istri gak mau datang, gak mau nurut, sudah digeberak sama suaminya, sudah disindir-sindir sama suaminya, sudah diomong, pakai bahasa baik-baik, juga tidak mau nurut sama suami, untuk datang ke tempat tidur, maka disini dikatakan, fa bata gudbana alaiha, la anatshal malaikatu, kemudian suami, dalam keadaan marah, dia tidur, sepanjang tidurnya, la anatshal malaikatu, hatta tusbihak, kita, para istri, para perempuan, yang tidak mau memenuhi, perintah dari suami, tugas sebagai seorang istri, untuk melayaninya di kamarnya, maka, la anatshal malaikat, tahatta tusbihak, dilaknat dia sama malaikat, sampai waktu subuh, hati-hati, ini pelajaran buat kita semua, betapa pentingnya, pelayanan seorang istri, kepada suami, nah ini bapak-bapaknya sedikit, pas banget, ibu-ibunya lebih banyak ya, nanti bisa diaplikasikan insyaallah, sama ibu-ibu di rumah, dalam kehidupan rumah tangga, jadi ternyata, kita sebagai istri bu, tidak boleh nolak, kalau suami lagi minta, untuk berhubungan suami istri, tapi ustazah bagaimana, kalau saya punya uzur, nah disini diteruskan, wafiriwayatin lahuma, idha batatil maratu hajirotan firosya zaujiha, la anatshal malaikatuhatta tusbihak, kata rasul begini, memang, perempuan itu diwajibkan, untuk melayani suaminya, di tempat tidurnya, akan tetapi ada syaratnya, pertama, dia bisa memenuhinya, dan tidak dalam keadaan sakit, tidak dalam keadaan sakit, nah disini disebutkan, dalam syarahnya, jadi pertama, dia tidak dalam keadaan sakit, yang kedua, dia tidak dalam keadaan uzur syar'i, apa itu uzur syar'i diantaranya, sebab-sebab istri, boleh tidak melayani suaminya pertama, selain sakit, dia punya uzur syar'i, kepentingan yang memang, lebih masalah daripada, melayani suaminya, contoh orang tuanya meninggal, ada salah satu keluarganya yang wafat, tapi suaminya tetap, minta sama istri, apakah boleh istri melayani suami, atau boleh menolaknya, boleh menolaknya, karena itu sedang dalam keadaan mudoran, salah satu keluarga ada yang meninggal disebutkan, dalam syarah dalilul falihin ini, jadi kalau ada salah satu keluarganya yang wafat, meninggal, atau ada sedang terjadi masalah, bencana alam, maka boleh, sang istri menolak ajakan suami, ini lagi gempa bumi, suaminya tetap, ayo mah, ayo mah, kata istrinya, lagi gempa bumi, ah pokoknya ayo, atuh kata suaminya, ini tidak, tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan, dan suami juga harus tahu waktu, ya bu, bu, suami juga harus tahu, tahu waktu, saya tadi sebelum berangkat, saya baca berita, di salah satu platform media sosial, di Instagram, itu baru saja muncul berita, saya lupa, kalau tidak salah, di daerah Jawa Tengah ya, jadi istrinya itu, 8 tahun kerja di Saudi, jadi TKW, dia pulang ke Indonesia, pas pulang, namanya suami istri, 8 tahun, tidak ketemu, ya otomatis suaminya, ingin mendekati istrinya ya bu ya, tapi ketika suaminya, mau mendekati istrinya, tidak mau, apa kata istrinya, kita sudah 8 tahun, tidak bersama, saling tidak memberikan, nafkah batin, saya mau tanya dulu, sama pemuka agama, saya mau tanya dulu, sama ustaz sekitar, kira-kira kita masih sah, tidak jadi suami istri, jangan, jangan deketin dulu, kata istrinya, tapi suaminya, tidak mau menunggu, dia memaksa istrinya, sampai dibenturkan istrinya, ke tembok kepalanya, istrinya tetap menolak, sampai ada kejelasan gitu, hukum ya bu ya, boleh atau tidak, nah akhirnya, mau gak mau, si istri, nyekek suaminya, nyata sampai meninggal, di penjara istrinya sekarang, ini apa permasalahannya, permasalahannya adalah, suaminya ngajak, untuk hubungan suami istri, nah makanya hati-hati, kalau kita gak punya uzur syari, suami kita ngajak, jangan ditolak, tapi ustazah saya lelah banget, lelah, namanya emak-emak, seharian nyuci, nyetrika, ngurus anak, eh suami kita gak tahu waktu, ngajak hubungan, tetap, kalau tidak sakit, tidak boleh ditolak, ya, kenapa tidak boleh ditolak, dalam kitab ini disebutkan syarahannya, karena takutnya, kalau suami kita tolak, untuk mengajak hubungan suami istri, itu suami kita bisa berzina, dengan orang lain, yang pertama, yang kedua, boleh jadi, ketika suami kita, memaksa kita untuk hubungan suami istri, itu dikarenakan, suami melihat, perempuan lain di luar sana, makanya dia, daripada berdosa, dia datangin istrinya, dia ingin menyalurkan hasratnya, nah istri tidak boleh menolak, kenapa? karena ini lebih masalahat, untuk mencegah mafsadat, ya, jadi, jalbul masalih, muqaddamun ala, jadi, menarik masalahat itu, lebih manfaat, daripada menolak mafsadat, daripada darul mafasid, begitu ya, jadi, di sini disebutkan, bahwa, tetap harus, melayani istri, kepada suaminya, kecuali ada, uzur, syarih, wa'an abihu rayrah, radiyallahu anhu aydhan, anna rasulallah, sallallahu alaihi wassalam, la yahilu limra'atin, kata rasul, tidak halal, bagi seorang perempuan, bagi seorang istri, antasuma, wazawjuhasyahidun, dia puasa, dia melaksanakan ibadah puasa, suaminya melihat dia puasa, tapi dia tidak izin, kata rasul sama suaminya, luar biasa sekali ini, ternyata, saking pentingnya, toatnya kita perempuan, sama suaminya, sampai hal puasa saja, harus izin, ibu kalau mau puasa Senin Kamis, itu puasa sunnah, izin dulu sama suami, pah, boleh enggak mama puasa Senin Kamis, kalau kata suaminya jangan, jangan puasa, tapi ustazah gimana, kalau misalkan, yang tidak diperbolehkan oleh suami, puasa wajib Ramadan, boleh ditolak, jadi kalau amalan wajib, suami memerintahkan untuk tidak melakukannya, maka tolak, tapi kalau masih amalan sunnah, suami tidak mengizinkan, baru kita ikuti, kata Rasulullah dalam hadis yang lain, disebutkan Bapak Ibu sekalian, Iza solatil mar'ah khumsaha, pertama, kalau perempuan solat lima waktu, wa somat syahroha, dia puasa di bulan Ramadan, wa hafidhat farjaha, dia menjaga kesuciannya, wa ato'ad zaujaha, dia taat sama suaminya, kata Rasulullah, perempuan, kalau dia melakui empat hal ini, buat Bapak-Bapak, nanti bisa disampaikan, buat para istrinya, ada istrinya di sini Pak? ada, Alhamdulillah, tidak usah disampaikan lagi, kalau dia lakukan empat hal ini, kata Rasulullah, Masuklah kalian, kata Allah, dari pintu mana saja, silahkan ke syurga, mau dari depan, belakang, kanan, kiri, samping, pojokan, masuk syurga, dari mana saja silahkan, kalau melakui empat hal ini, apa tadi? Puasa lima, solat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, ketiga, menjaga kesuciannya, dan yang keempat, taat kepada suami, bagaimana bentuk taat kepada suami, salah satunya tadi, setiap hal yang hendak dilakukan, harus disertai dengan izin suami, ibu ada yang nanya, Staza, saya pengen jenguk orang tua saya, tapi tidak diizinin sama suami saya, kira-kira boleh tidak saya tolak, boleh tidak saya tidak izin sama suami, dan saya datang ke orang tua, ibu, bagaimana hukumnya bu? enggak boleh? disini, Rasul sudah menegaskan, bahwa izin suami itu, adalah hal yang paling penting, tapi, buat bapak-bapak, juga harus tahu konteksnya, situasinya, masa iya orang tua istri kita sakit, kita enggak izinin, ya bu ya, masa iya orang tua kita sedang sakaratul maut, kita enggak izinin, ada orang tuanya bahkan sudah wafat, tidak diizinin sama suaminya, nah ini tidak diperbolehkan, istri harus tetap izin sama suami, suami juga harus mengizinkan istrinya, selama itu hubungannya dengan orang tua, masalah taat kepada suami, ibu, nantuk ya? jadi, kalaupun cuma puasa Senin Kamis, harus pakai, izin dari suaminya, walau ta'zana fi baytihi illa bi'idnihi, dan perempuan tidak boleh mengizinkan, siapapun orang lain, masuk ke dalam rumahnya, apalagi lawan jenisnya, kecuali dengan izin suaminya, saya teringat kisah muti'ah, muti'ah ini salah satu sohabiat di zaman Rasulullah, jadi dulu Rasul pernah ngomong gini bu, sama Fatimah, wahai Fatimah, nanti ketika sudah hari akhir, sudah pembagian syurga dan neraka, salah satu perempuan yang akan masuk syurga pertama kali, itu adalah muti'ah, selain dari ummahatul mu'minin, Fatimah bilang, wahai Rasulullah, muti'ah itu siapa? Kok bukan aku? Aku kan putri engkau, wahai Rasulullah, kenapa harus muti'ah yang lebih dahulu masuk, setelah ummahatul mu'minin? Apa kata Rasulullah, wahai Fatimah, aku tidak bisa menjelaskan, bagaimana rincinya seorang muti'ah itu, nanti kamu cari silahkan, siapa yang namanya muti'ah, lihat kepribadiannya seperti apa, Fatimah menangis setiap hari, ibu dia kesel, kok dia anak Rasul, tapi orang lain yang masuk syurga duluan, selepas Rasulullah, Fatimah datang, mencari di daerah Madinah itu mana, yang namanya muti'ah, dia datang kepada suatu rumah, dia tanya, rumah muti'ah yang mana ya? oh itu yang ada di ujung katanya, dia datang, ketika dia datang, dia bersama dengan anaknya Sayyidina Hasan, tok 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 tok, assalamualaikum, tok 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 assalamualaikum, kata Fatimah, dijawab, oleh muti'ah, wa'alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, siapa di luar? aku, Fatimah kutri Rasulullah s.a.w. bu, bu, bayangkan, anak Presiden Jokowi datang ke rumah kita seneng atau enggak? pengen silaturohim, jangankan Presiden deh anaknya Pak Anies Baswedan, Gubernur Jakarta datang, mau ngapain mau silaturohim ke rumah kita? seneng atau enggak pak? seneng, dicarinya makanan, dibersihkannya rumah, disiapkan pakaian terbaik, kenapa? ada anak pemimpin mau datang ke rumah, itu sama ketika Fatimah datang ke rumah muti'ah, muti'ah takjub mendengar Masya Allah yang datang Fatimah, putrinya Rasulullah, tapi apa yang dilakukan muti'ah? muti'ah tidak serta-merta membukakan pintu, kalau kita langsung kita bukain pintu bu, Masya Allah anaknya Gubernur masuk, 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 yang enggak ada diada-adain kadang-kadang, sampai ngutang-ngutang ke warung, gimana caranya bisa ngelayanin tamu? tapi muti'ah, dia lihat dulu jendela, tidak langsung membuka pintu ini, adab, adab buat seorang perempuan, zaman sekarang, zaman digitalisasi, zaman modernisasi, zaman Shopee, Tokopedia, jadi kurir itu tiap hari datang ke rumah, hati-hati, bahkan sekarang kurir itu suka moto ini kita, Pak foto dulu ya Pak ya, Bu foto dulu ya, buat bukti katanya, ibu-ibu sering belanja Shopee? sering? kelihatan nih wajah-wajahnya, sekarang masuk mal harus, vaksin dulu ya Bu ya, harus vaksin, harus download peduli lindungi, yaudah deh, daripada ke mal, daripada ke pasar, udah lewat, apa namanya, aplikasi-aplikasi belanja aja gitu, nah, salah satu adab perempuan, ini dicontohkan oleh muti'ah, muti'ah kalau ada tamu datang, baik laki-laki ataupun perempuan, gak langsung buka pintu, dilihat dulu jendela dibuka, siapa nih ya, oh, perempuan katanya, oh, laki-laki, jangan dibuka, ketika perempuan yang datang, dia buka, tapi menutup aurat, ketika membuka pintunya, ditanya sama muti'ah, wahai Fatimah, ahlan wasahlan, bihudurikum, Masya Allah, selamat datang, wahai putri Rasulullah, ke rumah saya yang kecil ini, apa kira-kira gerangan Fatimah, datang ke rumah saya ini, kata Fatimah mengatakan, bolehkah aku masuk, ketika diperbolehkan masuk, ternyata di belakang Fatimah, ada anaknya Sayyidina Hassan, kata muti'ah bilang, wahai Fatimah, sesungguhnya engkau boleh masuk, ke dalam rumahku, tapi mohon maaf, mungkin Hassannya boleh nunggu di luar, ini cucunya Rasulullah, suruh nunggu di luar, kata Fatimah, loh kenapa anak saya tidak boleh masuk, mohon maaf sekali Fatimah, saya belum minta izin ke suami saya, kalau ada laki-laki yang boleh masuk rumah, padahal yang masuk ini anak-anak bu, ini segede ini, Sayyidina Hassan, segede inilah kisaran umurnya, itu pun dia harus minta izin suaminya dulu, kata Fatimah, baiklah wahai muti'ah, saya akan balik lagi besok, saya akan bawa anak saya insya Allah, seperti sedia kalah, pulang Fatimah, malamnya suaminya pulang, muti'ah bilang sama suaminya, mas, kalau bahasa kitanya sini ya, tadi ada datang putri Rasulullah, dia pengen silaturahim, tapi aku tidak boleh masuk, karena bawa anak, anaknya cowok, Sayyidina Hassan, bolehkah besok anaknya ikut bertamu, masuk ke dalam, boleh, kata suaminya, keesokan hari Fatimah datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, mari masuk Fatimah, ternyata di belakangnya ada anaknya, bukan hanya Sayyidina Hassan, tapi Hussein juga diajak, apakah dibolehkan masuk, kata muti'ah, mohon maaf Fatimah, yang aku minta izinkan, cuma Sayyidina Hassan, sedangkan Hussein, belum aku minta izinkan, kalau bahasa kitanya meribet, benar ya bu, anak kecilnya udah masuk aja dah, gitu, bertamu masih kecil juga gitu, tapi itu tidak dengan muti'ah, yang begitu taat dengan suami, dia bilang, Wahai Fatimah, datang lagi besok ya, bawa anak-anakmu, aku akan mintakan izin, keesokan datang, Fatimah tidak membawa yang lain, cuma bawa anaknya dua itu, dia masuk ke dalam, kemudian, Sayyidina Fatimah mengatakan, Wahai Muti'ah, aku kesini pengen ngobrol, apa yang ingin kau obroli, kata Muti'ah, aku pernah dikabarkan oleh Rasulullah, kalau engkau itu salah satu wanita, yang nanti bakal masuk syurga, setelah umahatul mu'minin, apa kira-kira amalan yang engkau lakukan, kata Muti'ah, Wahai Fatimah, tidak ada amalan apapun yang aku lakukan, bahkan diriku, aku rasa lebih hina, daripada para wanita-wanita solih lainnya, engkau lebih baik dari aku, Wahai Fatimah, kata Fatimah, tidak, tapi kata Rasulullah, yang masuk syurga duluan, kamu, saya aja sampai iri, kalau bahasa kitanya ya, bu ya, belum sempat Muti'ah menjawab, itu diceritakan dalam kitab Dardir ya, tentang Isra wal mi'raj Rasulullah, mengenai kisah Muti'ah, istri yang sangat soliha, tidak lama Muti'ah sebelum dia menjawab, pulang suaminya bu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, betapa senangnya suaminya, dia didatangi tamu, putri Rasulullah, tapi Muti'ah mengatakan kepada Fatimah, Wahai Fatimah, aku mohon izin ya sebentar, karena suami aku pulang, dilihatnya oleh Fatimah, ketika suaminya datang, memasuki rumah, baru buka pintu, Muti'ah sudah menjawab salam, Waalaikumsalam, Wahai suamiku, diciumnya tangan suaminya, keningnya dicium oleh suaminya, diambilnya, tasnya diambilnya peralatan, kalau orang zaman dulu kan, bukan pekerja kantoran ya bu, kalau zaman sekarang mungkin tasnya, jubahnya, jaketnya, dan lain sebagainya, helmnya, kalau zaman Rasul itu, ada yang mengembala, diambilnya peralatannya, kemudian Fatimah didiamkan oleh Muti'ah, kata Fatimah bilang, ini saya kok tamu jadi cengok gini, gak di apa namanya, gak ditengok sama sekali, kata Muti'ah bilang sama suaminya, kalau bahasa kitanya gini, Bang, abang ini pulang capek, kira-kira abang mau, yang mana dulu, mau dapur, sumur, atau kasur, tiga itu jadi pilihan, ibu-ibu kalau suami pulang, ditawarin gitu gak bu, gak udah asik nonton sinetron ikatan cinta, Andin sama Al, suami pulang, Assalamualaikum, buka sendiri gak apa pintunya, gak di kunci, kata ibu-ibu ya, ada banyak yang begitu, suaminya pulang, bukan cium, tangan, doperk aja depan TV, kata suaminya, mah masak gak, lapar nih, udah buka tudung saji, itu ada tuh, ambil aja sendiri katanya, padahal, padahal, salah satu contoh terbaik itu adalah, kisah Muti'ah, kata suaminya bilang, pengen mandi dulu, mandi, sudah disiapkan air hangat oleh Muti'ah, selepas mandi, itu Fatimah masih nungguin di ruang tamu sama anak-anaknya bu, selepas suaminya mandi, kata Muti'ah bilang, mau langsung tidur, atau mau makan dulu, mau makan dulu, kata suaminya, pergi dia ke dapur, selesai makan, bang, mau tidur, atau mau dilayanin dulu, kata suaminya, mau tidur langsung, tidur, jadi sudah siap semua, baik dapur, sumur, kasur, sudah rapi semua, kenapa Muti'ah bisa menjadi istri yang taat, dia soleha sama suami, karena dia juga punya suami yang soleh, jadi kalau bapak-bapak pengen punya istri yang soleha, kita harus soleh dulu, ibu-ibu, pengen punya suami yang soleh, kitanya harus soleha dulu, betul atau enggak, bu, betul enggak, kalau cuma salah satu, yang menyumbang kesolihan itu, maka rumah tangga berat dijalani, suaminya rajin ngaji, istrinya solat saja susah, istrinya rajin ngaji, suaminya, boro-boro, yang namanya bisa baca Al-Quran, jadi tidak ada sinergi, tidak ada kekompakan dalam hal ilmu, keagamaan, padahal Muti'ah ini contoh terbaik, dengan soleh suaminya, maka taat dan soleha juga istrinya, selesai, Fatimah nangis, Fatimah nangis melihat Muti'ah sama suaminya, kata Fatimah bilang, wahai Muti'ah, dipanggilnya Muti'ah yang lagi ngelayanin suaminya, ya wahai Fatimah, putri Rasulullah, Fatimah, aku minta maaf, mungkin kamu bisa silaturahim lain waktu, karena suami saya sudah pulang, dan saya harus melayani dia, disuruhnya pulang, anak putri Rasulullah itu, pulanglah Fatimah, dia menangis, dia bilang kepada Saidina Ali, wahai suamiku, aku minta maaf, ternyata diriku ini, gak sesoliha, Muti'ah, jauh aku dari kepribadian Muti'ah, apa-apa ngelayanin suami, apa-apa izin dulu, jadi ini pelajaran buat kita-kita, wahai para ibu, kalau ada tamu, datang ke rumah, kalau kurir oke lah ya, kurir paket ya, paket katanya, tapi kalau bisa, ketika nyambut kurir itu, tutup aurat, banyak perempuan, yang ketika datang ke pengajian, dia menutup aurat dengan sempurna, tapi ketika di rumahnya, dia tidak menutup aurat dengan sempurna, ada orang datang, tukang sayur, tukang paket, tukang jualan, tukang kredit, pakaiannya asal-asalan, auratnya kemana-mana, nah ini harus kita perbaiki lagi, insya Allah, karena perempuan, letak syurganya, ada pada ridho, seorang suami, ya, tapi, begini, kalau pun si istri itu rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, tapi dia tidak taat sama suaminya, jangan harap masuk syurga dari pintu manapun, walaupun sholatnya mungkin tidak begitu rajin, puasanya tidak begitu rajin, sedekahnya tidak begitu banyak, tapi selama dia taat dan nurut apa kata suami, selama itu kebaikan, maka kata Allah, dia masuk syurga dari pintu manapun, wa'an ibn Umar radiyallahu anhumma, dari ibn Umar radiyallahu anhumma, anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dari nabi sallallahu alaihi wasallam, kala rasul, bersabda nabi, kullukum ro'in, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya, mengenai apa yang dia pimpin, wal amir ro'in, wal rojulu ro'in ala ahli baytihi, seseorang itu pasti akan jadi pemimpin, seorang suami dia menjadi pemimpin, dalam rumah tangganya, wal mar'atu ro'iyatun ala bayti zawjiha, istri jadi pemimpin terhadap kehidupan rumah tangga suaminya, dan terhadap anak-anaknya, fa kullukum ro'in, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap pemimpin akan ditanya, tentang apa yang dia pimpin, pejabat, pemimpin, dia mimpin rakyatnya, ditanya nanti di akhirat, kamu ketika mimpin rakyat, kamu bagaimana? ternyata dia banyak korupsi, banyak menyelewengkan harta rakyat, dia banyak mengambil hak-hak rakyat, dia banyak menikmati yang harusnya bukan hak dia, nah maka yang seperti ini nanti akan dipertanggungjawabkan di hari akhir, suami pemimpin di keluarganya, kalau istrinya gak baik, anaknya gak baik, ditanya nanti di akhirat, gimana kamu dulu didik anak-anak kamu, gimana kamu dulu didik istri kamu, gimana kamu menjaga dulu kehormatan mereka, ditanya suaminya, istri juga ditanya, kenapa? karena istri ini yang diamanahi urusan rumah sama suami, ibu, ibu, punya rumah itu milik suami, atau milik suami sama istri? milik suami dan istri, jadi ketika suami mengamanahkan suatu rumah dan anak-anak di dalamnya, ini kita harus amanah, suami lagi gak ada, kita harus amanah, ini suami gak ada, barang-barang rumah kita jualin, anak gak kita ajarin, uang kita habisin, rumah kita jual dan lain sebagainya, padahal istri akan ditanya tentang apa yang dia pimpin, walaupun mendidik anak itu bukan hanya urusan perempuan, tapi harus ada kerjasama urusan laki-laki sama perempuan, banyak bapak-bapak ngomong kayak gini, coba urusin dulu anak kamu tuh, kan kamu ibunya, balikin lagi ibu, lah kan kamu bapaknya yang bikinnya, masa saya doang yang urusin? jadi harus saling, antara suami dengan istri harus ada kekompakan dalam mendidik anak-anaknya, kemudian hadis selanjutnya, ini diulang hadisnya ya, kalau suami memanggil istrinya untuk memenuhi hajat, hajat hasrat seksualnya, maka fal taktihi, datangi iya, kata Rasul, waingkanat alat tanawur, sekalipun di atas punggung unta, apa makna hadisnya nih? kata Rasul, kalau suami lagi ingin memenuhi hajatnya, ngajak hubungan suami istri, penuhin, walaupun itu berada di atas punggung unta, tapi kira-kira pantas atau tidak bu, di atas punggung unta bu? analoginya gini, orang zaman dulu, itu kalau kemana-mana naik kendaraannya adalah, kalau tidak unta, gajah, kuda, ini tiga kendaraan yang dimiliki oleh orang-orang kaya zaman dahulu, jadi orang, kalau dulu dia punya lima ekor kuda, punya seratus unta, itu dia orang kaya, zaman sekarang nih orang yang punya Lamborghini, punya Alphard, punya Range Rover, gitu ya, saking mahalnya dulu harga, unta, bahkan Rasul, ketika Rasul itu melamar Sayyidatuna Khadijah, itu apa? maharnya? seratus ekor unta Al-Quswah, unta yang paling mahal, kalau bahasa sekarang mungkin Lamborghini, jadi dia bawa Lamborghini, buat melamar istrinya, itu Rasul dulu sama Sayyidatuna Khadijah, nah, orang-orang zaman dulu, itu kendaraannya binatang, tapi orang zaman sekarang kan jarang yang kemana-mana naik kuda, ada gak bu? dari Fatmawati sampai Ajinawi dia naik kuda gitu, gak ada ya, gak ditemukan ya, naik unta tidak, zaman sekarang orang naik motor atau mobil, jadi kalau dianalogikan, Rasul bilang, kalau kalian dipinta suami melayaninya, walaupun di atas punggung unta, falta tihi lakukan, zaman dulu, untanya gak terbuka, kalau kita lihat zaman-zaman sejarah, zaman dulu unta itu atasnya dikasih, apa namanya, seperti kotak ruangan, ya kuda pun ada ya, ada apa namanya, untuk tidur di dalamnya, untuk duduk gitu, ya ada tandu, tandunya, jadi ada tandu di atas unta, di atas kuda, makanya Rasul bilang, walaupun di atas unta, punggung unta, maksudnya di atas, di dalam itu, ya di dalam tandu tadi, bukan serta-merta di atas unta bebas, kayak gitu ya, nah itu kan itu tidak enak dilihat oleh orang gitu ya, tapi bisa saja mungkin, makna dari hadis ini adalah, yang Rasul maksud, di atas unta terbuka, akan tetapi di tempat yang tertutup, daerah Arab sana kan rata-rata padang pasir, padang pasir, kalau ibu-ibu pernah umroh, pernah haji, itu kalau kita perjalanan dari jendah sampai Madinah, itu sepanjang jalan, itu tandus, padang pasir semua kan, batu-batu, nah itulah mungkin, salah satu, yang dimaksud oleh Rasulullah, nah zaman sekarang, kalau dianalogikan ke zaman sekarang ini, maka orang-orang punya kendaraan namanya mobil, walaupun suaminya minta dilayani di dalam mobil, contoh, maka istri harus melayaninya, jangan sampai kita tolak, dan suami akhirnya berzina dengan orang lain, ini salah satu pesan Rasulullah, untuk pentingnya melayani suami, terutama dalam memenuhi hajat kebutuhannya, kalau dilihat dari sisi medis, saya pernah baca, salah satu penelitian medis di Amerika sana, ini mereka penelitian yang membahas tentang cancer, jadi kanker gitu, kanker bahasa kita, zaman sekarang orang ini kena kanker itu mudah bu, salah satunya dari ini, handphone, banyak kanker yang disebutkan, banyak penyakit kanker, yang disebabkan oleh handphone awalnya, jadi ibu-ibu kalau tidur, kalau bisa handphone itu jangan di dekat tubuh kita, apalagi dekat kepala, ketindian badan, ketindian kaki, nah penyakit, orang zaman milenial sekarang, handphone ini bangun tidur, mau tidur harus ada di sampingnya, mau tidur buka handphone dulu, betul ya, bangun tidur yang dicari, handphone, mana handphonenya, di bawah bantal, di bawah selimung, saking ini jadi kebutuhan, pokok, padahal, radiasi handphone ini tinggi sekali, bahkan menyebabkan penyakit kanker, berapa banyak orang sekarang yang kena penyakit kanker, karena radiasi handphone, tidur di samping, berapa banyak kejadian handphonenya di cas, di sampingnya, meledak, ada yang handphonenya, dia gunakan, handphone tersebut menggunakan headset, itu banyak ya, beritanya saya belum lama ngeliat, berapa bulan yang lalu, ada anak muda di kosan, dia menggunakan headset, habis nonton film, habis dengerin lagu, ternyata, masih nyala aja handphonenya, sampai panas, meledak, meninggal, sampai ke kupingnya, karena kan satu aliran ya, antara headset dengan kupingnya itu, ini radiasinya dari handphone ngeribu, makanya anak-anak kita juga jangan sering-sering dikasih handphone, selain merusak mata, radiasinya mempengaruhi otak, berapa banyak gara-gara handphone, anak-anak kita yang mentalnya itu sudah, kenapa nyakit, nyakit mental, ada yang gara-gara handphone, banyak itu, kalau kita lihat, data di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung, saya kemarin dapat info dari kawan saya, di sana banyak sekali anak-anak yang lagi diterapi, dan itu gara-gara handphone, jadi gara-gara kelamaan main game, main game, itu tangannya gini-gini, gak bisa berhenti, karena tangannya megangin, HP, ada yang matanya itu kayak gak bisa fokus, sudah kena mata, penyakit minus, sudah kena penyakit, apa namanya, rabun, itu gara-gara handphone, ya, penyakit kanker, nah makanya harus hati-hati, ternyata kanker ini selain dari makanan, dari cara hidup yang tidak sehat, itu juga disebabkan oleh handphone, handphone, nah salah satu penelitian di Amerika, mengatakan bahwa, laki-laki, itu lebih mudah kena kanker prostat, apa penyebabnya, ternyata penyebabnya adalah dari, mohon maaf, hayawana tulmanawi, kalau dalam bahasa fikinya, air sperma yang tidak disalurkan, jadi menurut penelitian medis itu, dari beberapa, questionnaire ya, beberapa orang yang diambil pendapatnya, dipinta pendapatnya, ditanya, dipisahkan, ada yang laki-laki itu, mereka sudah berkeluarga, sebagian juga ada yang belum berkeluarga, dari yang sudah berkeluarga itu, ditanya, dipisahkan, mana yang kira-kira, hampir rutin berhubungan intim dengan istri, ada yang seminggu tiga kali, ada yang seminggu empat kali, kalau pengantin baru, biasanya sehari empat kali ada juga ya Bu ya, beda sama pengantin lama gitu, nah dipisahkan, ada juga yang beberapa bagian ternyata, sangat jarang berhubungan dengan istrinya, mungkin karena faktor, apa ya, situasi, kondisi, dan lain sebagainya ya, baik suami dengan istri, sampai ada yang sebulan sekali, biasanya semakin tua itu, intensitas hubungan itu semakin menurun, ya Pak ya, Ibu ya, benar ya, apalagi sudah punya cucu, sudah punya cucu itu, saling mendekati itu, sudah akan hilang, romantisme itu, mulai pudar gitu, kalau diledekin sama anak-anaknya, Mah, Mama sama Papa dong, ah udah deh, udah deh gitu, jadi sudah semakin menurun, keinginan hasratnya juga, nah laki-laki, yang, dia lebih rutin, melakukan hubungan, intim dengan pasangannya, itu ternyata lebih rendah, resikonya terkena kanker prostat, dibanding orang yang, rutinitasnya itu sedikit, yang apa, intensitasnya sedikit, makanya kalau punya suami, salah satunya laki-laki, agar laki-laki tidak kena kanker prostat, dalam penelitian medis itu, minimal dalam seminggu, mereka harus mengeluarkan, hayawana tulmanawinya itu, tiga kali dalam seminggu, kalau kurang dari itu, itu bisa menyebabkan, resiko kanker prostat, ya, kanker prostat, kenapa Bu? beda kalau ibu-ibu sama bapak-bapak ya, kalau ibu-ibu semakin tua, itu semakin, apalagi mendekati menopos, biasanya semakin rendah keinginannya, udah gak mikir lagi ke situ gitu ya, nah beda sama bapak-bapak, bapak-bapak sampai umur 70-80 tahun aja, dia masih, insya Allah gitu, masih jiwa muda gitu ya, masih mampu dia, iya betul, kayak anak umur 17 tahun katanya Pak, Masya Allah, iya, tapi memang benar Bu, kenapa? kenapa Rasulullah sangat menekankan, pentingnya ketika suami ingin dilayani, kita harus memenuhi, ternyata dari sisi medisnya, itu berakibat pada resiko penyakit-penyakit tertentu, salah satunya tadi, kanker prostat, ya, kanker prostat itu, jadi selama kita masih mampu, selama kita masih sehat, selama kita masih kuat, silahkan, datangi kita, datangi suami kita, bagaimana ustazah hukumnya perempuan, istri yang lagi haid, dipinta hubungan intim sama suami, diminta bersenang-senang dengan suami, apakah kita harus memenuhinya? ya, tapi tidak dengan bagian yang vital, ya, saking pentingnya ini, jadi kalau laki-laki, kalau suami pengen istimta, istimta itu bersenang-senang, hanya dari bagian kepala, sampai batasnya itu adalah pusar, itu diperbolehkan, karena Rasulullah dulu dengan Aisyah juga seperti itu, kata Aisyah bilang, ketika aku haid, Rasulullah itu bersenang-senang denganku, pada bagian atas saja, tidak pada bagian alat vital, jadi kalau misalkan lagi haid, suami memaksa untuk tetap menyentuh alat vital, itu baru yang diharamkan, ya, nah, saya pernah baca dalam buku Tibu Nabawi, itu disebutkan, salah satu resiko, orang yang hubungan intim dikala dia sedang menstruasi atau haid, itu adalah berakibat terhadap pertama, kesehatan perempuan itu, jadi ibu-ibu, banyak yang kena kanker rahim, kanker cervix, banyak yang kena penyakit-penyakit kelamin, itu salah satunya adalah, faktor hubungan intim dikala dia menstruasi, haid, jadi perempuan bapak, juga harus dipilih lagi, ditahan lagi, silahkan bersenang-senang, tapi tidak pada area vital, karena itu mengganggu kesehatan perempuan, yang kedua, kalau pun nanti hamil, jadi, jadi ya, itu bisa saja, banyak, ada beberapa kasus orang ketika lagi haid, dia didatangi suaminya, kemudian dihamil, nah ini ternyata meningkatkan resiko, apa ya, penyakit, penyakit apa disebutnya, kelainan cacat bawaan, dari lahir itu disebabkan, karena hubungan intim saat haid, jadi mohon maaf, ada yang disebut dengan anak-anak autis, maaf ya ibu-ibu ya, mohon maaf ya, ini kita bicara dari sisi fikinya, ada yang disebut dengan penyakit-penyakit lainnya, cacat mental, cacat fisik, dan lainnya, itu ternyata disebabkan salah satunya, hasil penelitiannya adalah, karena orang tuanya melakukan hubungan intim, ketika periode menstruasi, atau periode sedang haid, jadi ini kita harus dilihat lagi, sisi maslah dan mudorotnya, jangan hanya mungkin, nikmat bagi satu oknum, tapi tidak buat oknum lainnya, merugikan istrinya, dan merugikan keturunan yang akan datangnya, karena tujuan menikah itu, selain hebzun nafsi, menjaga diri dari perzinahan, hebzun nasel, menjaga keturunan, sudah Allah haramkan, tapi dia halalkan, menyentuh istrinya ketika sedang haid, padahal dalam Al-Quran dikatakan, Nisa'ukum harsullakum, fa'tu harsakum anna syi'tum, kata Allah bilang dalam Al-Quran, istri-istrimu adalah ladang bagimu, fa'tu harsakum anna syi'tum, datangi ladang itu, tanam ladang itu, sesukamu, dari cara manapun silahkan, kecuali dalam dua hal, apa itu? pertama, tidak sedang dalam keadaan haid, yang kedua, mohon maaf sekali, tidak lewat dubur, tidak lewat dubur, kenapa? kalau kita ngajarin suami kita, untuk hubungan intim lewat dubur, mohon maaf sekali, ini pembahasannya agak vulgar, karena ini menyangkut dengan fikih sebenarnya, ini yang kita kaji, hadis, hadis ini tidak begitu vulgar, tapi kalau sudah masuk ranah fikihnya, lebih vulgar lagi, apalagi babnya sudah munakaha, pernikahan, kenapa? tidak boleh dari dubur, yang pertama itu menyerupai kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut dulu, jadi orang-orang Sodom, orang-orang disebut nama daerahnya itu, Sadum, nama kotanya Sadum, maka mereka dinisbatkan menjadi kaum Sodom, mengambil dari nama daerah, nah kalau sekarang, mungkin bahasanya lebih luks lagi LGBT, lesbian, gay, biseks, transgender, nah orang-orang yang homoseksual, orang-orang yang gay, itu biasanya cara hubungan intimnya adalah dengan, lewat belakang, jalur dubur, nah kita tidak diperbolehkan, karena itu mengikuti orang-orang Sodom, yang kedua, kalau kita melakukan hal tersebut, sama saja kita mengajarkan suami kita untuk jadi gay, karena dia tahu, oh ternyata lewat belakang itu, ada kenikmatan ya, itu membuat suami kita bisa melakukan hubungan itu, walaupun bukan dengan perempuan, tapi juga laki-laki, ini hati-hati, jadi kalau ada suami, memaksa untuk lewat jalur belakang, tolak, tolak, biarin, berantem gak apa-apa, kenapa? bilang sama suaminya, Allah bilang, ladang kamu silahkan datangi dari arah manapun, tapi jangan dari arah itu, mau gaya posisi apapun, silahkan sok mangga, itu kesepakatan bersama, tapi tidak dari jalur belakang, itu, itu salah satu perintah Rasulullah, s.a.w. jadi tidak boleh dari jalur belakang yang kedua, tidak boleh ketika sedang haid atau menstruasi, saya kira pembahasan kita sampai hadis yang keempat ini, insyaallah hadis kelima nanti akan dilanjut, jika sehat, badan panjang umur, bulan depan ya bu ya, insyaallah ya, silahkan ibu-ibu yang ada pertanyaan, atau bapak-bapak sok silahkan, saya persilahkan, selamat menikmati, ada yang mau ditanyakan ibu? bapak? ustad, diminum ya ustad ya? bismillah silahkan ibu-ibu silahkan ada yang mau ditanya atau didiskusikan, silahkan ini sebenarnya tema kita hari ini, pembahasannya ke ibu-ibu banget sebenarnya, ya, hak suami kewajiban seorang istri, jadi ibu-ibu ini kayak di pojokin lah gitu, begini loh hak suami, begini loh hak kewajiban istri gitu, jadi saya yakin mungkin banyak pertanyaan sebenarnya, dari ibu-ibu, karena pembahasannya tertuju, lebih khusus buat ibu-ibu gitu, ya ibu-ibu, ibu-ibu, silahkan ibu, silahkan ibu, berangkatnya tapi sudah izin, berangkatnya sudah izin, dari situ saja sudah salah sebenarnya ya, dari situ saja sudah salah, jadi gini, perempuan itu kata Rasulullah, biizni zaujihi, dia harus dengan izin suaminya, sebelum dia keluar rumah melangkahkan kakinya, jadi sama saja ketika dia keluar rumah, apalagi dia bertemu dengan laki-laki yang bukan mahrumnya, dia berkholwat, atau sampai zina, itu sudah masuk dalam kategori dosa, makanya sebelum kita melangkahkan kaki keluar rumah, izin dulu sama suami, izin, harus diutarakan, kalau memang ada laki-laki, kita kasih tahu, saya nggak berduaan sama laki-laki, tapi ada banyak perempuan juga, contoh pengen reoni, reoni SMP, SMA biasanya ya bu ya, tapi banyak juga gara-gara reoni ini rumah tangga hancur, makanya orang terbagi dua, ketika reoni, ketika reoni, orang-orang terbagi dua ya bu ya, ada yang ketika diajak reoni, sama teman-temannya dia jawab, ah saya nggak mau reoni, saya mau jaga hati pasangan saya, kenapa? karena kalau saya reoni, nanti ketemu orang yang saya suka, ketemu mantan saya, kan? ibu-ibu kan pernah muda dulu ya bu ya, jadi kan di situ celah syetan masuk gitu, tapi ada yang kedua, yang kedua dia hobi datang reoni, dia hobi datang reoni, kalau nggak diizinin sama suaminya, dia marah, ini kan aku udah lama nggak ketemu teman-teman aku, pokoknya harus ketemu, tenang aja, semua teman-teman aku udah nikah kok, ya ternyata ada yang duda, ada yang janda gitu ya, nah ini kan bisa jadi syubahat juga di dalamnya, makanya kalau mau keluar kemanapun kita, izin sama suami, kalau memang ada laki-laki di dalamnya, jelaskan, jelaskan ini, insya Allah saya nggak berduaan, atau nggak sama laki-laki aja, tapi ada perempuan juga, ini kita kajian, taklim, liko, arisan, atau apapun, utarakan, harus jujur sama suami, kenapa? kunci, harmonis rumah tangga, adalah komunikasi yang baik, banyak rumah tangga hancur, disebabkan karena komunikasi yang tidak baik, banyak orang yang bertahan rumah tangganya hingga puluhan tahun, hingga kakek nenek, pas ditanya apa resepnya, saya punya kakek, punya nenek, dulu meninggalnya usia 85 tahun, jadi kakek saya 5 tahun lebih dulu meninggalnya kemudian nenek saya, pas ditanya apa rahasianya, rahasianya ternyata terletak pada komunikasi antar pasangan, jadi kalau punya unek-unek sampein, kalau gak suka sama pasangan, sampein, jangan dipendem aja, ya bu ya, bu, kalau lagi gak enak hati, sampein, perempuan ini pak, makhluk, salah satu makhluk, kalau dalam neurosains disebutkan, salah satu makhluk yang, ucapannya lebih banyak, kosa katanya dibanding bapak-bapak, perempuan dalam sehari bisa mengeluarkan kata, dari 10 ribu hingga 20 ribu kata, itu perempuan, beda sama laki-laki, laki-laki paling banyak itu mengeluarkan kata dalam sekali sehari, itu cuma 7 ribu kata, makanya gak aneh ibu-ibu lebih bawel daripada bapak, bapak, tapi kalau ketika lagi ngambek, ibu-ibu berubah jadi pendiem, jadi kalau kata Umar bin Khotob, perempuan itu ibarat buku, dia gak bisa dibaca dari depan saja, harus keseluruhan, agar tahu isi bukunya, kenapa? saking rumit perempuan itu isinya, jadi pengennya dikode mulu, jangankan yang masih muda yang udah tua juga begitu, kalau jalan sama suaminya berhenti kata suaminya, mah lapar gak? lapar sih, sebenarnya pengen ngomong pah, makan aja di restoran itu pah, tapi gak enak mengutarakannya, kata suaminya mau makan apa mah? terserah katanya, terserah, akhirnya suaminya ajak ke wartak, medumol sampai wartak, mah kok gak dimakan? terserah katanya, kenapa? karena perempuan ini sebenarnya butuh kode, dan laki-laki bapak-bapak harus pinter, ngeliat kodenya, kalau udah ngomongnya terserah, berarti harus dilembut-lembutin ditanya, mah, mamah mau makannya apa? nah perempuan ini kadang-kadang kalau ditanya suka bingung, mau berangkat mah yuk kondangan yuk, pakai baju yang mana mah? kata istrinya bilang, aduh pak bingung deh, mamah gak punya baju katanya, mamah gak punya baju, padahal dalam setahun bisa dihitung, siapa yang lebih banyak belanja baju? istri ya bu ya, hampir tiap bulan kerudungnya beda, bajunya beda, bapak-bapak bisa dihitung beli baju setahun sekali lebaran doang, kalau lagi THR aja luar ya, nah ini bedanya perempuan dengan laki-laki, makanya jangan sampai komunikasinya buruk, akhirnya tidak tersampaikan pesan-pesan dalam rumah tangga itu, makanya salah satu komunikasi yang baik, itu adalah sebelum tidur, ada yang disebut dengan pillow talk, bicara dari bantal ke bantal, jadi ibu tiduran di bantal, suaminya tiduran di bantal, saling ngomong, utarain, itu sesi paling romantis, dan insyaallah gak pakai emosi, misalkan uang belanja kurang sambil tiduran, ayah, ayah ganteng banget deh malam ini, contoh ya, ketawa yang kecilmu, ayah ganteng banget deh, boleh gak ya, uang belanjanya ditambah ya, kayaknya kalau sehari 50 ribu gak cukup ya, belum buat jajan anak ya, belum buat bayaran anak, gimana ya kalau sehari 100 ribu tambahin dikit lagi ya, insyaallah deh, Rizki ayah mengalir deras, kalah air di lautan, saking banyaknya Rizki ayah, suami, kalau diajak ngobrolnya lagi malam hari, pillow talk, sambil romantis-romantisan, insyaallah didengar bu, suara kita, makanya ada momen-momennya, suami juga kalau lagi gak suka sama istri ngomong, sambil tiduran di bantal, kata suaminya, mah, coba deh mamah kalau dekat papa, pakai minyak wangi, biar wangi dikit, jangan duster abis masak, tadi siang dipakai sampai tidur, papa bingung, katanya ikan asin udah abis, dari tadi siang apa masih bau di kamar, jadi kalau pengen, apa namanya, ngeritik pasangan, kalau ada keluhan yang pengen disampaikan, kalau bisa lagi waktu pillow talk itu, menjelang tidur, menjelang tidur, karena hatinya lagi sama-sama adem, lagi sama-sama tenang, udah deh, habis mutarain, keluhan, habis ngeritik pasangan, habis tersampaikan hal tersebut, baru nanti diteruskan, silahkan mau ngapain aja ya bu ya, nah itu salah satu momen yang, dianjurkan, jangan kita mengutarakan sesuatu, kepada pasangan, ketika pasangan kita lagi lelah, suami baru pulang kerja, Assalamualaikum, dari depan pintu udah nyerocos, bang, ya Allah bang, uang belanja gak cukup bang, sehari 50 ribu, besok tambah 100 ribu ya bang ya, laki baru pulang, sampai depan pintu, akhirnya apa, berpengkar, ada yang sampai KDRT, bunuh-bunuhan, kenapa, karena mungkin cara mengutarakan, itu tidak tepat waktunya, jadi harus lihat kondisi, suami, ngeritik istri, jangan istri lagi capek, Pak, istri lagi ngurusin anak, lagi dekil, baru selesai masak, cucian belum kering, setrikaan belum selesai, lakinya datang, mah, coba deh mama cantikan dikit, gak apa, kayak tetangga samping, marah gak istri bu, marah, kata istrinya, kalau gitu modalin dong, pembantu aja kagak punya katanya, mana mau ngerawat diri, betengkar, akhirnya, nah ini momennya tidak pas, waktunya tidak cocok, jadi, utarakan, kalau kedua-duanya lagi adem, lagi enak waktunya, insyaallah ya, ibu-ibu ya, ada lagi pertanyaan, ada lagi pertanyaan, ada pertanyaan mungkin, bu, ada pertanyaan bu, ada lagi yang mau nanya, ini mumpung bahasan kita, mengenai suami istri nih, kalau udah minggu bulan-bulan depan, pembahasan kita udah berubah lagi, bukan masalah suami istri lagi nanti, ada lagi yang mau nanya, ibu-ibu biasanya banyak nih, yang mau dicurhatin, mau disampein, kalau udah sampe majelis salin, diem semua, ayo sampaikan unek-uneknya, bagaimana, gimana bu, gimana bu, gimana, saya gak dengar, gimana bu, ada mic gak, ada mic gak ya, dikasih micnya, kalau suami minta, terus minta cepet-cepet gitu, istrinya, pakai micmu boleh, saya kurang, gak apa-apa, gak apa-apa, ramai sendiri, ya, ini ibu-ibunya udah vulgar ini pembahasannya kalau diterusin keluar semua ini unek-unek yang tadi saya sampaikan karena istri ini ladang ladang ini kan dianalogikan kayak sawah ya bu ya tempat cocok tanam suami mau nyocok tanam di ladang tersebut silahkan modelnya bagaimana aja boleh mau dijepit di paha, diketiak, di leher silahkan Masya Allah itu diperbolehkan sebenarnya ya bu ya aduh ini mudah-mudahan yang anak-anak gak ngerti ini ya karena ini pembahasannya sudah dewasa ini jadi silahkan ya mau gini gini bahasanya gini kalau namanya petani datang ke sawah dia mau pakai cangkul silahkan betul gak mau pakai bulldozer silahkan mau pakai apa lagi kerbau silahkan mau itu diinjok-injok mau pakai tangan mau pakai alat silahkan jadi istri itu adalah ladang yang halal buat suaminya akan tetapi yang tidak diperbolehkan adalah adalah ketika mencocok tanam kepada ladang tersebut padahal yang Allah murkai yang tadi saya sebutkan dari jalur dubur belakang yang kedua ketika istri sedang menstruasi nah bagaimana kalau istri yang lagi hamil kan rentan kan rentan takutnya keguguran maka disini istri masuk dalam kategori marot sakit sakit yang takutnya kalau diterusin itu akan timbul gejala yang lebih sakit merugikan istri dan merugikan anak dalam kandungan maka kalau tadi caranya seperti itu boleh-boleh saja silahkan ya itu kesepakatan ibu sama suami kok ya silahkan silahkan gitu eh mohon maaf lagi ada yang lebih vulgar lagi begini boleh nggak kalau misalkan eh model posisinya dari belakang tapi itu tetap tetap jalurnya itu ke kubur bukan dubur itu diperbolehkan ya diperbolehkan silahkan mau bagaimanapun arahnya gayanya bentuknya modelnya selama tidak dari dubur dan dalam keadaan menstruasi itu diperbolehkan ya bu ya yang penting suami puas suami senang bahagia istri juga nggak sakit insyaallah diperbolehkan tuh ya ada lagi pertanyaan ini sebenarnya ada cuman malu disampaikan kayaknya ada lagi ibu-ibu ada yang mau nanya lagi kita selesai jam berapa Ustaz? setengah dua belas ya? sedikit lagi masih ada sepuluh menit lagi silahkan ibu-ibu yang mau bertanya sebelum saya akhiri sok mangga ayo selamat menikmati sudah tidak ada pertanyaan ibu-ibu saya tutup sudah ya ada yang mau bertanya lagi? ayo satu lagi silahkan sudah? tidak ada lagi? ya kalau tidak ada lagi baik saya tutup kajian kita Riyadus Solihin pada pagi hari ini mengenai hak suami terhadap istrinya dan kewajiban istri terhadap suaminya insyaallah bulan depan kita lanjut lagi masih dalam pembahasan ini ya ibu ya ada beberapa hadis lagi bapak sekalian ini masih menyangkut tentang hak suami terhadap istri nanti juga tidak mau kalah kita juga punya hak terhadap suami salah satu haknya adalah nafakoh nanti saya akan jelaskan bagaimana nafakoh itu terbagi berapa macam-macam nafakoh dan berapa kisaran nafakoh yang harus diberikan suami kepada istrinya terima kasih ibu bapak sekalian yang hadir mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita kita baca umul quran suratul fatiha kita khususkan buat jamaah yang hadir semua para pengurus DKM masjid Nurul Huda ibu-ibu sekalian mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat panjang umurnya Allah mudahkan rizkinya dilunasi hutang-hutangnya kenceng bener amin mudah-mudahan yang sedang punya masalah Allah kasih jalan keluarnya yang belum mendapat jodoh Allah kasih jodoh yang baik yang belum punya keturunan Allah segerakan dikasih keturunan dan mudah-mudahan yang sudah punya anak Allah jadikan anak-anaknya soli dan soliha menjadi para ahli quran insyaallah saya mohon doa juga bu mudah-mudahan Ustadz Azari sehat walafiat disana karena lagi musim covid juga ya saya juga agak ringrang sebenarnya gitu melepas Ustadz kemarin ke Jawa mudah-mudahan sehat minta doanya juga saya lagi proses tesis mudah-mudahan dipermudah akhir tahun ini sudah lulus insyaallah ya bu ya mohon doanya ya mudah-mudahan dipermudah segala urusan kita ala hadhi niyahu ala kulli niyatin saliha wa ila hadratin nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasalam shay'un lillahi lahum alfatiha a'udzubillah minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yawmiddin iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'in ihdina sirata al-mustaqim sirata al-lazina an'amta alayhim ghairil madhubi alaihim waladhalin rabbana ufillana waliwalidaina amin subhanakallahumma wabihamdika nashhadu allah ilaha illa anta nastawfiruka wa atubu ilaih billahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sama-sama ustad bernihan alhamdulillah biazatibah 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 apa yang disampaikan biazatibah biazatibah membawa banyak ilmu yang bermanfaat untuk kita semua ini khususnya yang kita berumah tangga yang belum berumah tangga mudah-mudahan cepat-cepat bisa berumah tangga dan nikmatnya berumah tangga maja Allah baik insyaallah kita ketemu bulan depan mungkin masih nyambung dengan tema yang sekarang bulan depan 36 bab 36 membahas tentang nafkah insyaallah di pekan ketiga saya utami tadi di awal disampaikan ada tata bukuran waktunya ma'adha subuh tematik kemudian di pekanan keempat kemudian kita hidayat waktunya sama ma'adha subuh mudah-mudahan kita diberi kesehatan kesempatan dan lihat untuk hadir di masjid selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini saya bawa ini ada anak sama ini di bawah itu selamat menikmati